Terima kasih. Minus 2 gitu kan. Jadi kalau misalnya 3 kali minus 5. Langsung apa? Lembahnya berapa? 5 kan. Tapi ada 3 lembah yang 5 gitu loh. Jadi 5, 5, 5. Berapa lembahnya? Jadi minus 15 gitu. Jadi dia bisa gitu loh. Sekarang kalau 5 kali misalnya minus 2. Berapa nih? Selalu gunakan konsep yang tadi. Lembahnya 2 dikali 5 berapa? Jadi minus 10. Jadi kalau misalnya anak-anak sekarang apa? Pokoknya minus kali plus itu minus. Itu rumusnya gitu kan. Nah itu yang salah. Dia enggak tahu konsepnya kenapa gitu. Min kali min plus. Min kali plus min. Plus kali min min. Nah kenapa begitu? Ya itu harus dihafalin. Tapi kita sebaiknya anak ngerti kenapa gitu loh. Sekarang kalau misalnya ini yang 2 ya. Sekarang kalau angkanya begini misalnya. Minus 2 kali 2 misalnya. Minus 2 kali 2. Nah gimana nih? Nah caranya. Kan kita mesti mikir. Ya gimana nih? Kalau tadi 2 kali minus 2 kebayang. Lembahnya 2 kan? Dikali 2. Nah sekarang minus 2 dikali 2. Nah gimana caranya? Jadi kan mungkin misalnya mikir. Anak ini nangkepnya gimana? Dia tahu. Ada beberapa cara. Jadi yang untuk menjelaskan. Ini kepada anak-anak menjelaskannya dulu. Nah pertama misalnya kita bisa bilang gini. Minus 2. Kalau misalnya. Katakan. Kalau saya. Pertama pakai aturan perkalian. Perkalian itu kita tahu apa? 2 kali 3 sama dengan apa? 3 kali 2 gitu kan? Kalau perkalian ini berlaku pada bilangan positif. Maka pasti berlaku juga pada bilangan negatif gitu. Jadi ketika minus 2 kali 2. Berarti juga berlaku juga 2 kali minus 2. Nah berapa 2 kali minus 2? Nah sama kayak tadi kan? 2 lembahnya. Berarti ini sama dengan 2 kali minus 2. Berapa ini? Hasilnya berapa? Berapa? Tadi kan sudah. 2 kali minus 4. Nah begitu. Kalau misalnya Bapak Ibu dibilang begini. Berapa minus 2 kali minus 2? Nah gimana nih caranya? Mau dibalik gak bisa. Sama juga. Minus 2 kali minus 2? Minus 2 kali minus 2 juga. Sekarang gimana caranya? Supaya bisa dapetin. Bahwa itu kenapa jadi plus gitu. Kalau mau pakai logika tadi lembah-lembah gimana? Kok lembah kali lembah jadi bukit? Dia bingung. Nah jadi gimana caranya menjelaskan kepada anak? Mesti tahu kan menjelaskannya. Nah menjelaskannya bisa beberapa cara juga. Nanti coba misalnya anggap begini. Minus 2 kali 2. Minus 4. Sudah tahu karena kan tadi sudah di atas ya. Terus minus 2 dikali 1 berapa? Minus 2. Minus 2 kali 0. Pasti semua bilangan kali 0 hasilnya apa? 0. Sekarang perhatikan polanya. Ini. Turun. Turun ya. Ini apa? Nah sekarang. Minus 2 kali minus 1. Logikanya apa? Harus apa? Harus plus kan? Harus plus. Nggak mungkin minus. Betul nggak? Kan polanya nggak nyambung kalau min. Betul nggak? Ini kan apa? Ini turun 1 ya. Ketika turun 1 ininya apa? Naik. Ketika turun 1 ininya? Naik kan? Nah ketika ini turun 1. Berarti ini apa? Naik. Jadi mesti berapa? 2. Nah itu sebabnya plus kan? Ya. Nah 2 kali min 2 berapa? Min 4. Nah ini. Sekarang Bapak Ibu lihat. Ini mesti berapa supaya 0? Apa? Harus 4. Nggak mungkin. Enggak. Betul nggak? Iya kan? Karena apa? Min 4 tambah berapa jadi 0? Harus 4. Itu sebabnya min 2 kali min 2 itu adalah 4. Tidak itu. 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 Terima kasih.